Intro Wah, ada yang ngabur-burit naik beca nih Hihihi, Fudis tuh liat deh si Aang happy bener keliling-keliling naik beca Apalagi naik beca-nya di kawasan Blora Bisa liat sawas sambil hiling tipis-tipis ya Eh sebenernya Aang tuh lagi mau cari tempat makan buat buka puasa tuh Fudis Eh tapi kayaknya ada yang salah deh nih Ini tempatnya kok di pasar pak? Jalan Oh di dalam ternyata Fudis, namanya apa pak lontongnya? Lontong Bupat Lontong Bupat Ah, untung bukan alamat palsu ya Fudis Ini dia Fudis pasar rakyat Blora yang katanya ada hidden gems lontong tahu yang endelita Apa iya? Masa sih? Oh ini dia Fudis, ketemu namanya lontong tahu soto ayam Bupat Yuk kita masuk Fudis Wow, ternyata beneran ada hidden gems si Fudis Liat deh tuh, walaupun mumpet di dalam pasar Tapi lontong tahu khas Blora ini selalu rame loh Aih mantap Bupat Yuk Fudis, saatnya kita memasuki waktu WMM Waktunya makan, receh, meracik Mulai dari bumbu kacangnya dulu ya Jadi ini nguleknya tiap porsi? Iya Kalau yang beli 100? Ya 100 porsi 100 kali ngulek 100 kali ngulek Wah luar biasa ibu, ini udah nih bisa diulek? Udah Ya udah, saya ulekin boleh bu? Boleh Oke, misi ya bu ya Nah gitu dong Ang, bulan Ramadan begini ya kudu dibanyakin berbakti ya Kan dapet pahalanya, dapet juga resepnya Jemungut Ang, Fudis padamu deh, harus yang halus dan cedep ya Oh ini jadi cobeknya, ini beda Fudis Cobeknya, ini emang kayak gini nih Cobeknya tuh cekung banget, terus ini ulekannya dari kayu Ini dari tanah ya bu ya, bukan batu Tanah 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 Kayak gini ya Oh harus muter-muter Fudis Setelah bumbu kacangnya halus dan sedap, lanjut ngeracik isiannya nih pakai wadah khas Blora Ini tempatnya ya bu ya Iya Nah Fudis, unik banget ya Di sini nih, makanan banyak yang menggunakan daun jati Jadi kemarin tuh ada nasi pecel, ada Pokoknya banyak deh makanan di sini nih piringnya pakai daun jati Wah, kearifan lokal, jadi gak usah cuci piring Yap Fudis, karena ketersediaan daun jati yang melimpah Membuat warga Blora memanfaatkan sumber daya alam tersebut menjadi wadah tempat makan sekali pakai Tapi kalau Fudis mau pakai piring juga ada kok Yah, kita lanjut Dispil isiannya dong nih, ada apa aja ya Tahu nih, oke Tersini, terus siramininya Oh, ada togenya juga Asik, ada sayirannya Oke, nah disini nih jualan apa lagi bu, selain Soto ayam Soto ayam Oh yaudah bu, saya pesen satu ya bu ya, saya tunggu depan Oke, nanti kalian diantar sama ini Iya Hehehe, suka bener kayaknya Tau aja ya Fudis, gak cukup satu Kalau ada banyak menu semuanya mah, mesti icip dong Capcus, mari icip-icipin Fudis Bismillahirrahmanirrahim Saten banget Fudis Pedas, segar, gurih Ini nih rasa yang kuat ini adalah Ini kan teksturnya sambal kacang ya Dia diulek manual Terus rasa jeruk nipisnya ini Ini nih yang bikin segar banget Jadi, dia ini beda sama sambal kacang yang lain Kayak kecok sama gaduh-gaduh Ini beda nih Sambal kacang berpadu dengan jeruk nipis Mampu menghasilkan rasa manis, asam, dan gurih menjadi satu Aduh, pokoknya lazis lah Apalagi ditambah taburan kacang putuhnya So, dimultuk ada kristes kacang gitu Fudis Hmm, manso Atasnya ini ada hijau-hijau Tapi ini bukan seledri, bukan daun bawang Tapi ini adalah fruit chai Sambalnya ini, kalau orang sini bilang namanya buket ya Buket itu kelikel kayak gini Tuh Tuh Ini ada kecapnya Tapi dia rasa kecapnya itu gak terlalu Gak terlalu, apa ya Dominan kecap gitu Ini yang dominan adalah rasa kacangnya Sama pedas dan gurih bumbunya Karena dia dimasaknya, diuleknya itu per porsi Daun kucai, ini daun yang biasanya dipakai untuk bubur ayam atau lumpia Fudis Sangat punya banyak manfaat bagi tubuh kita Salah satunya menurunkan kolesterol Mantep toh Lanjut si karbo Tolong, eh salah maksudnya lontong Malum ya Fudis, namanya juga lagi puasa Sekarang gak fokus sih Lontongnya itu disini karakternya ini Lontongnya itu bener-bener lembut ya Jadi gak terlalu padat kayak ketupat gitu Dia tuh masih kayak lembut banget Mungkin dia komposisi airnya tuh lebih banyak dibandingkan ketupat Lontong tidak sama dengan ketupat ya Fudis Seperti kataan tadi tuh Lontong sendiri punya tekstur yang nyaman buat dikunyah Lembut, empuk dan tidak terlalu padat Eh kira-kira apalagi sih rasnya sedapnya dari lontong tahu ini Nah ini yang paling bikin sedap adalah bungkusnya ini Fudis Daun jati Ini koran katanya bikin makin sedap Dan jarang banget ditemu ya Katanya sih beda makan lontong tahu ini Di tempat yang dipilih sama di daun jati gitu Ya Namanya juga alami ya Biasanya lebih sedap Iya iya percaya kok sedap banget Apalagi daun jati itu punya antioksidan yang baik banget untuk tubuh kita Fudis Dalam melawan radikal bebas Mantep lah ini mas sehatnya dapet banget ya Udah gitu plus-plus lagi Ini ada lauk-lauknya Ini ada tempe goreng Uh masih anget Mantep-mantep Disini tempenya terkenal banget Fudis Karena Gurih dan Apa ya Dia tuh kering Tapi gak keras Ternyata makin mantul Fudis Bumbu tempenya yang gurih Bertemu dengan lontong tahu yang manis segar pedas Mantep banget Rasanya tuh memang bikin sesam move on Apalagi tempenya nih Ini juga termasuk tempe yang berkualitas bagus tentunya Lontong tahunya Endo Kita lanjut yang hangat-hangat ya Soto khas Blora Tuh Ada Soun Ada ayamnya Ada daun seledri Eh sorry bukan seledri Ini apa nih namanya Kucai Terus ada telurnya Pokoknya komplit banget Fudis Isian sotonya rame banget Fudis Apalagi ada si klentuk yang membuat kita gak usah makan soto pake kerupuk lagi deh Ini udah renyah Manis gurih Dia ini sotonya soto bening ya Cuman dia ini jadi keruk karena dia dicampur sama telur Tuning telurnya ini menyatu Terus ada kecapnya Ini kecapnya dia pake kecap lokal kayaknya Karena kayak Kentalnya itu Rasanya tuh beda lah Jadi memang biasa kalo Di daerah-daerah itu Menuh-menuh khas daerah itu Biasanya memang pake kecapnya tuh kecap lokal Karena sesuai dengan karakter lidah Di tempat-tempat itu Fudis Kaldu ayamnya No play play Ditambah rasa kecap yang unik Membuat soto Blora punya ciri khas tersendiri Beda Fudis dengan soto lainnya Semua sajian otentik khas Blora ini Mursida bimbing loh Gak sampe bikin kantong kering loh pokoknya Yuyuh ah Buat yang lagi nyari inspirasi nih Buat buka puasnya pake apa ya nanti sore Bisa banget kan Langsung just aja main ke pasar rakyat Blora Sido Makmur Disini Fudis Walaupun makanannya receh Menuhnya receh Sampir rasanya Gak recehan Wuuu Endol banget Fudis Sub indo by broth3rmax